Intro Hai sahabat Nova, kami dari EGUTE Ya kali ini kita akan apa, ngebahas tentang EGUTE Oke, rahasianya EGUTE untuk bertahan di industri musik Indonesia Pada dasarnya kita cuma menjadi diri sendiri, betul ya teman-teman ya Pokoknya kita mengeluarkan sisi originalnya masing-masing ini kan punya influence dan reference masing-masing Yang pastinya itu digabungin sebenarnya itu yang jadi ciri khasnya EGUTE dari awal Dan yang pastinya solid untuk selalu komunikasi satu sama lain, itu sih yang paling penting Terima kasih Pak, terima kasih Silakan Bapak Leo Kalau saya tuh pas lagi produksi waktu itu musik harddisk kita kehapus Jadi udah selesai, terus harddisk kita kehapus Jadi ngulang dari awal? Ngulang dari awal, kita gak sedih, gak semangat, cuma kita cepet-cepet stress Banyak tekanan ya Pak? Tapi gak apa sih, bisa dibawa senang aja, lanjut lagi, akhirnya albumnya sukses keluar Itu album kedua ya? Album kedua, betul Kalau untuk perbedaan industri musik dengan yang sekarang ya, dulu dan sekarang Pasti sih, zaman kan berubah ya Dulu kita itu sistemnya ngeluarin album tuh dengan kaset dan CD ya Kita band di Amasa Peralihan Benar, kita itu masih sempet ngeluarin bentuk album kita dalam fisik, album kaset dan CD Kalau sekarang udah kebanyakan digital Jadi orang bisa dengan mudah dari handphonenya dengerin album kita dan lain-lain Itu kita harus mau gak mau ikut perkembangan itu Dan sekarang masih lebih banyak single ya? Benar, jadi bukan album lagi, single kebanyakan Kalau misalnya perubahannya kagetnya sih gak terlalu ya Cuman lebih ke, kalau dulu kan effortnya lebih banyak ya Karena kita rekaman tuh bisa sebulan penuh bikin satu album ya Karena ada 10 lagu gitu Jadi terus ngebut nih ya Kalau sekarang kan lebih santai, lebih tenang Karena kita cuma per lagu-per lagu Walaupun kita juga sekali produksi sih kita 3 lagu langsung segala macem ya Intinya sih sekarang tuh dibikin lebih simple gitu loh Jadi era digital ini semuanya lebih simple, lebih gampang Ya kita bersyukur sih masih bisa masuk di era industri yang sekarang ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya